hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting laptop Windows 11 ya ini laptopnya baru ya ataupun laptop baru di install ulang ya sama saja eh biar apa mas biar rapih ya biar tidak cepat lemot biar tidak cepat berantakan sistemnya ya maka kita akan setting Oke langsung saja yang pertama step membagi harddisk yang cara membagi partisi harddisk ya pada laptop karena ini partisi harddisk nya masih ada satu ya dan kita akan membaginya nah contohnya seperti ini ya partisi harddisk itu kita buka file explorer di sini maka dia hanya ada satu partisi saja C saja biasanya kan ada partisi D partisi E gitu ya Nah untuk teman-teman yang partisinya mau dibagi ya atau misalkan mau menambahkan partisi D gitu membuat partisi caranya gampang yang pertama di kotak pencarian ini ya untuk Windows 11 silahkan dan hapus sampah terlebih dahulu ya ketik persen temp persen lagi nah ini di blok saja ctrla ya lalu klik kanan delete nah checklist dan skip seperti itu ya Nah disini close dulu ya close dulu selanjutnya teman-teman hapus juga di recall bin ya Nah selanjutnya teman-teman buka lagi file explorer nya ya lalu klik kanan di bagian disk PC ya lalu show more option dan pilih properties nah disini kita akan menghapus history pada sistem klik expand system setting lalu ke sistem protection nah disini kalau misalkan keadaan on kita klik config nah disini silahkan delete ini bukan mendeleet data ya bukan mendeleet file ini hanya history saja history kayak Kak kalau handphone kan cacai kayak gitu ya tulisannya cacai kayak gitu menghapus itu doang nah kalau sudah ini kita lanjut ke step selanjutnya yaitu Klik Kanan di disk PC lagi ya klik Kanan di disk PC lagi lalu klik show more option dan pilih manage nah ketika diklik nih dia nanti akan muncul tampilan seperti ini dan pilih disk manajemen nah klik saja dan akan muncul ini ya OSC nah disini teman-teman silahkan klik kanan ya atau jangan dulu saya akan jelaskan dulu ya disini nantikan bagi partisinya harus sesuai teman-teman nah disini kan apa kapasitasnya 475 giga ya jadi teman-teman teman-teman silahkan klik kanan Hai nah disini untuk teman-teman eh membuat partisi idenya itu mau berapa giga kayak gitu disini harus sesuai juga ini kan 400 giga kalau misalkan teman-teman buka partisi idenya 500 tentu nggak bisa karena ukuran kapasitasnya kapasitas harddisk nya 470 giga kayak gitu teman-teman ya jadi untuk D ini saya sarankan kalau misalkan SSD nya 470 bisa dibilang 500 saya sarankan D nya itu eh D nya itu 300 giga ya kalau misalkan SSD nya 256 giga saya sarankan D nya itu 100 giga begitu teman-teman ya atau misalkan harddisk teman-teman itu 1000 giga saya sarankan D nya itu 700 giga seperti itu ya teman-temannya tapi berhubung untuk eh orang yang punya laptop ini katanya D nya isikan 200 giga saja katanya maka kita isikan 200 giga ya Nah tinggal diklik string ya maka dia akan jadi 200 giga tinggal diklik kanan lalu klik new nah next next aja lalu untuk nama bebas ya silahkan di next lagi nanti tak lama dia sudah jadi ya nanti akan muncul di file explorer seperti ini jadi sudah terbagi dua ini untuk penjelasannya agak agak kecepetan ya tapi semoga teman-teman belum paham lah ya tapi kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan lagi ya di kolom komentar misalkan Mas belum paham gitu belum mudeng ya tanyakan aja di kolom komentar Hai Oke lah teman-teman cara ini bisa untuk Windows 10 ya ataupun Windows 11 ya bisa untuk semua merek laptop Hai kayak gitu Oke terima kasih ya sudah hadir sudah menyimak semoga berhasil cukup sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Hai Hai